Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya yudhichow pada kesempatan kali ini disini saya akan unboxing ya saya baru membeli jarak suren ini 350.000 ini 350.000 saya juga belum tahu ini fisiknya seperti apa ya wujudnya seperti apa ya terus kelakuannya seperti apa tapi di sini saya sengaja membelinya dan sengaja saya menawarnya seperti itu karena dia sendiri tidak bicara kepada saya tentang bahwa jarak suren ini gacor tapi dia bilangnya masih muda Om ya udah enggak jadi masalah Om tiga setengah saya bayarin nah akhirnya sama kanan ebotnya tuh kalau nggak salah 380.000 tapi kanan ebotnya dikasih diambil sama kakak saya ya katanya sebelah taunya belahnya nggak separah itu ya nggak apa-apa lah oke kita unboxing coba saya lihat wujudnya ya kita wujudnya kita jadi burungnya penampakannya seperti ini ya tuh ini giras ini ini baru sehari saya nggak buka nih Omnya ya kalau saya nggak buka tuh lihat aja kotorannya tuh ya sampai numpuk tuh ya karena saya nggak mau mentahnya sampai down gitu kan ngelihat jarak suren yang ini yang satu lagi ya Nah di sini saya baru perlihatan tidak jadi masalah ya karena dia ini ada sedikit-sedikit suara sedikit suara jadi saya coba untuk keluarkan sebenarnya ini giras Om ini giras ini karena nih setiap pagi saya naikin yang dirahin tapi sebenarnya agak segitu gelabak juga ini nah Alhamdulillah ya cuacanya bagus juga nih ya cuacanya mendukung ini 350 nih kemarin agak gelabak sih cuma kenapa ya sekarang udah mau mulai galak karena kemarin saya eh saya jemur saja sih ya saya jemur saja coba jemur dulu lah kita bersihkan dulu menangnya ya 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 nah jadi kata yang ngejuangin itu dia masih moda posisinya gelabak om terus dia bongnya belum gacor ya belum enggak bunyi-bunyi di saya katanya makanya di jua 350 ya Nah begitu pas datang sama saya Oh udahlah ngapa om saya enggak peduli gacor atau enggak nya ya tak peduli nah disini nah kebiasaan buruk dia ini kebiasaan buruk dia ini mandi dicepukin ini omnya kalau misalkan burung yang kebiasaan mandi di sini ini si airnya jangan terlalu banyak biarkan dia terbiasa dulu nah disini saya akan berbagi omku ya jadi pas begitu saya beli nyampe ke rumah saya besok paginya tuh saya kasih ini om ya saya kasih ini pisang kepok pisang kepok dan kemarin saya tidak untuk di track dulu ya Nah jadi saya kasih seperti ini om ya siapa tahu ini bisa sudah jadi contoh buatan musuhnya saya kasih ini om ya kasih madu ya kasih madu seperti ini eh Alhamdulillah pas begitu sorenya itu keluar isiannya ini auto rezeki nombok ini om ya oke kita jauhkan dulu biarkan dia mandi dulu ya ini pisang saya walesin madu fungsinya madu ya jadi kalau misalkan burungnya ini nyilet ya burung burung kita nih nyilet nih nyilet nih kemarin dia agak nyilet sayapnya kebawah nah jadi kalau posisi nyilet itu burung ini kurang sehat makanya saya kasih madu madu itu untuk menambah spamina ya saya kasih seperti ini Alhamdulillah ya makanya masuk secukup tidak apa-apa kita sambil jamur saja ya tapi pisang kita gemur Terima kasih. Terima kasih. Untuk mendorong kaktisiannya seperti itu. Alhamdulillah ya. Kalau menurut saya ini penjeki nomplok ini. Bisa kejualan ini Rp 500.000 juga. Wah, mantep ya ini om. Oke deh. Sampai disini dulu. Nanti saya akan buatkan lagi videonya ya. Karena baterainya lobet. Disini posisinya juga agak panas. Nanti saya bisa hitam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax